Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys welcome back my YouTube channel kembali lagi di channel happy pernah guys Oke jadi di video kali ini gua bakal buat tutorial cara buat bug star ya jadi ketika teman-teman balapan jadi lawan kita itu ketahan di star guys di garis star ya itu namanya bug star guys tentunya di versi yang baru ya versi 4815 jadi setiap versi itu beda-beda untuk caranya ya dan beda-beda juga untuk kodenya guys seperti itu guys buat teman-teman yang mungkin belum tahu ya ini gua mau lihat dulu untuk spek mobil gua di sini mobil gua spek standar guys ya speknya HPnya 925 HP tursinya 1804 ya ini adalah spek spek standar banget guys ya bawaan mesin bawaan mesin gua enggak rubah-rubah ya jadi untuk buat eh bug star teman-teman bisa bebas ya bisa main secara online di map semua map juga bisa guys ya ini gua yang onlinenya 624 ya ini enggak kelempar kemudian dengan cara seperti ini temen-temen enggak kelempar kemudian tenang aja guys enggak kelempar kemudian nah disini teman-teman bebas mau main di map yang mana ya di semua map itu bisa guys ya dengan cara seperti ini gua contohnya di map city coba ya Ayo kita main jadi untuk cara bug star ini itu enggak permanen guys jadi teman-teman ketika mau main di selesai dengan bug star itu harus on GD harus on GG ya enggak permanen guys Ayo kita tunggu Oke ini udah di dalam room disini ini sepi ya di sini ya Oke Disini teman-teman bisa Lihat settingan gue ya Untuk settingan gue disini Disini pake awd ya Seperti ini Untuk grafik Ini sesuaikan dengan devis teman-teman ya Grafiknya Oke Kita disini langsung aja masukin Untuk kodenya guys ya Kita masukin untuk kodenya Kita buka GG nya disini Pilih proses game car parking tentunya ya Dan untuk Pilihan rentang memori Disini teman-teman bisa pilih Yang kode app ya guys ya Kode app Cek list aja yang kode app ini ya Oke Jika sudah kita simpan Kita masukkan kodenya guys Kita masukkan ke nilai pencarian disini ya Kita klik Oke Nah disini teman-teman bisa pilih jenis data ya Pilih jenis datanya disini guys ya Pilih jenis data Kita klik pilih jenis data Disini teman-teman bisa pilih flood ya Kita pilih aja flood yang ini guys Untuk pilihan jenis datanya Oke Nah disini Gue kasih tau dulu ya Karena banyak teman-teman yang belum tau ya Untuk versi mood Atau versi Ori Itu beda guys ya Untuk masukkan nilai pencariannya disini beda guys ya Jadi ini Ini itu Masukan nilai dari ini itu Contoh ya Contoh ini guys ya Kalau misalnya di GG mood Itu Atau bahasa inggris itu Masukkan nilainya itu titik Atau titik ya Nah kalau misalnya di Ori Itu masukkan nilainya itu koma guys ya Nih bedanya di titik sama komanya aja guys ya Kalau GG mood Bahasa inggris Itu pakai titik Kalau misalnya bahasa GG Bahasa Indonesia ya Seperti ini ya Gue ini kan bahasa Indonesia Itu koma guys ya Nah Seperti itu bedanya ya Jadi banyak teman-teman yang belum tau ya Untuk cara pakai GG ya Nah disini Teman-teman bisa masukkan nilainya Ya teman-teman bisa screenshot ya Untuk Nilainya Nanti gue spill juga di video ya Untuk masukkan nilainya Nah disini kan ada titik Koma ya Disini Ini kalau misalnya GG Di teman-teman itu Pakai mood Atau bahasa inggris Itu teman-teman bisa ubah Dari titik menjadi koma Guys Seperti itu guys ya Misalnya disininya koma ya Di gue Itu bisa teman-teman ubah menjadi titik ya Ini kan Minus 2 koma Berarti GG Teman-teman yang bahasa inggris Atau bahasa Apa Atau mood Itu bisa ubah menjadi titik ya guys ya Seperti itu guys Untuk bedanya ya Oke kita klik Pencarian baru guys ya Kita tunggu untuk prosesnya Oke Untuk nilai pencariannya sudah ditemukan Ya Ini ya Menjadi 3 baris seperti ini guys Kita akan hapus Baris yang terakhir ini guys Caranya untuk menghapus Teman-teman bisa klik yang ini ya Yang logo pencarian lagi Kita klik Kita hapus beberapa angka disini guys Angka yang paling ini guys ya Kita hapus yang ini ya Dari minus 8 ya Kita hapus Sini sampai 0 Kita hapus Kita delete Nah seperti ini Nanti hasilnya menjadi seperti ini ya guys ya Oke Disini teman-teman bisa klik Memurnikan ya Di tahap yang ini Kita klik Memurnikan ya Nah Nanti akan hilang ya Otomatis akan hilang ya Yang tadinya 3 baris Menjadi 2 baris guys Seperti ini Kalau sudah menjadi 2 baris Seperti ini Teman-teman bisa langsung aja edit Editnya disini ya Kita edit disini Kita langsung masukkan nilainya Nanti gue spill juga untuk nilainya ya Nah ini ya Untuk Teman-teman editnya ya Nanti gue spill di video guys Oke jika sudah kita klik Ya atau yes guys Nah ini tinggal teman-teman bisa main ya Ini teman-teman bisa main Bisa balapan ya Nih gue contohin ya Kita coba Ini ada orang gak Oh ada Kita mau gak ya Teman-teman bisa langsung main aja guys Ini Ini sistem bug ya Bug star Walaupun teman-teman lockout dari GG Juga bisa guys ya Nanti gue contohin Karena ini sistem bug star ya Jadi khusus untuk balapan aja guys Oke mana nih Ada yang ngajak balapan Kita tunggu ya Kita tunggu guys Mana cok Gadi ase ase cok Oke ini udah ada yang ngajak balapan guys Kita coba ya Dengan sistem bug star ini guys Kita lihat Nah otomatis untuk lawan kita itu tertahan di star ya guys Tuh Gak bisa gerak guys Otomatis untuk lawan kita tertahan di star Jadi kita tinggal maju aja guys Nah seperti itu ya Untuk caranya guys Otomatis untuk lawan kita tertahan di star Jadi teman-teman bisa Kalau misal udah masukin kode Teman-teman bisa Keluar aja guys Kita lockout aja dari GG nya guys Ini kan udah masukin kode ya Kita lockout aja dari GG nya Gitu guys Lalu kita coba tes lagi guys Waduh Kita coba tes lagi nih ya Tanpa GG ya Kita coba tes lagi Tanpa GG Kita lihat Tuh Otomatis untuk lawan kita tertahan juga guys Tuh ya Nah seperti itu guys Untuk caranya guys Jadi harus masukin dulu kodenya ya Terus masukin dulu kodenya Otomatis untuk lawan kita tertahan di star guys Oke Mungkin gitu aja guys Video dari saya Jangan lupa di like Di subscribe Dan di share juga guys Sampai ketemu di next video guys Sub indo by broth3rmax